musik 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 kembali lagi di acara golazu yang episode pertama ya ini ya episode pertama sebelumnya sudah opening-opening juga sih tapi kita gak apa-apa karena baru juga mendapatkan sponsor ya Mas akhirnya juga baru ini loh Masen Jer akhirnya baru dan saya kebetulan mendapatkan dari jersey dari pusat jersey Semarang terima kasih untuk pusat dari Semarang untuk support acara golazu ini ya teman-teman kalau mau cari-cari jersey apalagi ini kan musim-musimnya biala dunia nih disana mulai dari harga berapa ini Mas harga 150 150 udah dapat jersey ya? sudah kualitasnya yang sangat oke banget tapi harga berbeda ya setiap jersey harganya berbeda oh itu kenapa Mas? apa berbeda Mas? karena kalau tim yang menang pasti harus mas yang bonggo berkala Mas berkala Mas aslinya itu aku ngomong-ngomong ini yuk ya kalau Jepang kok yuk kalah enggak ini orang-orang Jerman itu kayak opos kualitasnya tapi yuk seneng aja awak yuk ya terus awak dianggap pasti terpanggil tapi ngomong-ngomong Jerman itu kayaknya juga diunggulkan ya di piala dunia ini ya sangat diunggulkan di piala dunia di piala dunia 2022 ini kan 18 iya setelah jual ya sebelumnya tapi kemarin-kemarin memang Asia sangat luar biasa tapi Qatar yang sebagai tuan rumah malah kalah kata siapa kemarin kan kalah sama Ecuador oh iya kata kan kalah tapi Jepang malah menang Arab Saudi menang berarti kan Asia ini sudah mulai menunjukkan tajem taringnya iya kan gimana nih pendapatnya Mas Tommy dulu pendapat yang mana ini? yang ini Asia ini mulai meningkat Mas Tommy punya panggilan baru Lord Tommy Lord Tommy jadi teman-teman semua ba.. apa apa orang bang 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 ben bang 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 llegar agak Punya Kalau menurut pendapat saya, dari kemarin yang tadi malam ya, yang tadi malam Jepang menang itu karena, apa ya, yang tadi malam itu kan Jepang sama Jerman itu kan, saya sempat lihat itu. Nah Jepang, secara permainan memang Jerman lebih diumpulkan, pada saat malam itu Jerman memang lebih banyak memegang bola, peluang juga banyak, tapi finishing dari pemain-pemain Jerman, ternyata masih kalah, dibanding finishing dari Jepang, makanya Jepang menang, ya kan, enggak, enggak, jadi tadi malam Jepang bermain bagus, peluang, sedikit peluang, tapi efektif lah ya, sedikit peluang tapi efektif dari Jepang sendiri ya. Kalau Mas Jody ini, mungkin dari Arab dulu aja Pak. Kalau saya sih ngelihatnya, Arab itu gimana ya Mas? Gimana maksudnya gimana? Salah satu negara Asia yang, saya bilang dia itu juga bagus sebenarnya, tapi memang karena mungkin tidak ada gaungnya si Arab ini, tapi dia memainkan permainan yang menurut saya menarik. Kenapa menarik? Karena dia bisa, apa ya, organisasi permainannya sudah bagus, dari segi pemain-pemainnya pun juga sekelas negara, di negara Asia pun juga sudah sangat menghubungi. Cuman, ya itu tadi Mas, Asia sangat menghubungi sekali, terus memang... Tapi lapangannya ga main-main lho Mas, Argentina! Argentina, aku ingin maju. Kalau Argentina itu, sebenarnya tim besar ya, memang tim besar dari dunia ya, negara di dunia, dia tim besar, kayak ada bintang di sepak bola. Leo! Leo siapa? Pacan berarti. Pacan berarti Pacan. Pacan berarti Pacan. Leo siapa yang tau namanya? Messi. Kirain Pacan. Dan saya lihat di statusnya Rafiamat itu sih. Statusnya apa itu Mas, Asia? Tidak, ya Argentina terus, beliau kan dukungnya kan Argentina. Dari efektif itu tadi, maksudnya dia bisa sangat menghentikan Argentina yang sangat menguasai permainan dengan agresitasnya pemain Argentina sendiri. Itu, Arab saat itu sangat rapat Mas, asal saya bilang. Sangat rapat. Sangat rapat sekali. Pertahanannya. 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 Karena apa? Mungkin karena Arab sering sholat ya. Jadi sholatnya itu harus rapat. Sampai Lionel Messi itu depan gang, pegang kepala. Tidak. Itu gimana? Goro-goro. Ibaratnya ini. Kami ingin main bar. Ini pilih. Ini pilih. Ini pilih. Ini pilih. Karena dari individunya juga mumpuni Mas. Di Arab Saudi itu kipernya sangat luar biasa sekali. Jadi memang Messi itu juga bingung sampai hari kemarin itu. Gampang Mas Aja. Mas Aja. Karena sebelahnya kan mundur Mas. Dari hasil itu Mas yang sangat menarik itu apa? Sultan. Sultan Arab. Raja Salman. Raja Salman. Salman sama Salman? Salman. Salman Mas itu sampai memberikan Roll Royce masuk pada seluruh pemain Arab. Roll Royce itu apa? Mobil Roll Royce. Roll Royce. Kalau di rupiahnya itu sekitar 20 miliar Mas. Satu mobilnya. 20 miliar satu mobilnya. Untuk semua tim dan official dikasih satu sama King Salman. Iya. Jadi kita sudah menang Pisan. Menang Pisan. Kita baru menang Pisan. Setiap tahun 23, Arab Saudi harus libur nasional. Karena? Menang sama Dini. Menang sama Dini. Iya. Juga orang-orang. Itu nanti kalau sampai final. Wah biasa Mas itu Mas. King Salman. Kere Mas. Karena bagi bonus. Kere. Iya. Karena bagi bonus terus. Terus terus terus. Kere. Mas. Saya sih sangat optimis sekali ya. Karena saya juga dari dulu suka Jerman. Tapi gak tau kalau sama Lord Tommy tentang Jerman tadi. Tapi dia akan berbeda persepsi dengan saya. Kalau saya tetap Jepang Mas. Tetap Jepang. Yang lolos Jepang sama Spanyol. Jerman gak? Enggak. Tahun ini Jerman saya prediksi. Enggak lolos. Enggak lolos ke 16 besar. Yang lolos. Jepang sama Spanyol lagi. Karena. Yang telah di Jerman. Ketika dia setelah lolos pasca grup. Dia pasti bisa sampai semifinal. Pasti 4 besar Jerman. Tapi ketika dia tidak lolos di pasca grup. Yaudah. Ya mesti tuh Mas. Salam. Yaudah. Salam. Patril dihuni dengan pemain-pemain yang luar biasa. Jerman. Kalau ngomongin soal pertandingan yang kemarin. Udah Mas. Tapi yang paling menaruh juga. Ini Spanyol kemarin menang juga. Iya. Nanti di malam. Nanti di malam juga. Bendy. Tidak. Duh musuhnya ini sopong. Musuhnya Costa Rica. Oh iya. Costa Rica. Tapi memang tidak diunggulkan juga. Tapi masalah. Sebenarnya Costa Rica itu bagus juga sih Mas. Cuman. Bagus. 8 tahun yang lalu Mas. Costa Rica itu bagus. Cuman lebih bagus kalau dia tidak bermain. Jendol. Cuman gitu loh. Wengi. Senang aneh kok. tapi di pusat Jersey Semarang tetap jualan jersinya Costa Rica ada Semarangnya? ada ada tapi gapapa, malah murah kalo kalah 7-0 itu Rp50 pokoknya lengkap lah kalo di pusat Jersey Semarang kita lengkap dari negara negara tetangga juga ada negara tetangga ada, oke jangan rumput tetangga aja memang kasih pusat Jersey Semarang keren banget 7-0 Mas Joti itu skor yang biasa atau yang wajar atau ini luar biasa bagi Spanyol mengalahkan Costa Rica Spanyol 7-0 ini luar biasa Mas Costa Rica 7-0 luar biasa? salah satu record juga untuk Spanyol bisa menang di fase grup Biala Dunia dengan skor pertinggi di 7-0 ini apalagi materi pemain-pemainnya masih muda-muda semua yang Spanyol suka di Biala Dunia Qatar 2022 ini semuanya anak-anak muda semua Mas semuanya anak-anak muda semua Mas semuanya anak-anak muda juga ada juga Jelena Nasde Jelena Nasde Jelena Nasde Jelena Nasde ya Mas kayak ada Gavi dari Barcelona Petri dari Barcelona usianya masih 20-an ya paling usianya Ferran Torres itu nggak ada pemain di luar Barcelona ya Mas? nggak tau hanya Mas Jnja coba Cepat aku yang Gana kan di sana takut nggak Lord Tommy gimana kamu Spanyol? gimana 7-0nya kok bisa menang itu? oh kalau Spanyol ya kalau Spanyol ya tapi tetap juara grup ya? Spanyol ya? sementara ini ya menurut Lord Tommy ini? juara grup harusnya juara grup tapi itu kan masih lama tapi kalau membahas pertandingan yang akan datang itu adalah Portugal versus Gana wah sama kayak jersinya Mas oh iya ini jawanya Portugal ya Mas ya ketika ini ya Portugal coba bahas aja Portugal yang terjap aja Ronaldo lo Cekateng kita ini gimana? tapi tetap diunggulkan tetap tapi bisa juga loh Gana nanti seperti nasibnya itu bisa 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 karena dari dulu memang Gana itu salah satu tim yang menjadi kuda hitam kuda hitam di piala dunia maksudnya yang banyak menjaga negara-negara besar tim-tim besar negara di piala dunia Gana ya? Gana atau pemainnya ada siapa saja atau Gana ini? Gana itu yang terkenal siapa Mas? jadi yang saya tahu Mas itu ada Kevin Prince Buateng Mas Buateng ya? AC Milan ya itu itu main apa Anda? kayaknya udah enggak kayaknya udah enggak kayaknya udah enggak kayaknya udah enggak Mas enggak enggak tapi di Gana itu ada pemain Andre Ayu Jordan Ayu itu striker striker Ayu itu ya? oh iya 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 yang berbahaya lagi di Gana itu strikernya Atletic Bilbao main diriga Spanyol Mas namanya Inaki William Inaki William itu salah satu striker berbahaya juga diriga Spanyol belum ada Thomas Partey dari Arsenal Daniel Lamerti dari Lecester juga banyak sih Mas jadi squad Gana jadi nggak bisa di pandang sebelah mata juga nggak 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 bisa Mas Gana sama Portugal tapi kalau Portugal sendiri ada prediksi core prediksi core berapa Ciro-Ciro? dari Mas Jody dulu menang di C saya? menang Gana Mas menang Gana? menang Gana paniknya kelebih loh? Tonton! Tidak boleh Kan tanya-tanya pendeksi Kenapa Gana? Memang Portugal jelek? Portugal bagus banget mas Siapa sih yang enggak tahu Kestanurna? Saya kirinya ada Rafael Leao Tapi pemegang Gana? Atau Bursa Judil? Orang yang merayu Gak tahu mas, feeling aja yang namanya feelingan Gimana yang menjelaskannya? Dari teknis tetap gak ada ya Teman, kalau Mungkin akan imbang dan menang Tipis lah, gak jauh-jauh banyak Spanyol Gana menang tipis dari Portugal Lord Tommy sendiri, pegang siapa? Gana? Pegang Gana juga Sabar-sabar Karena aku dapat jadi Portugal Yang mau gak malah suatu juga Karena saya pakai Perancis Hari ini saya pegang Gana Kenapa alas aneh? Sama kayak Mas Dudi Gimana ngomong sama? Gimana parah gitu? Gak, gak, gak Gak ada yang sama dari perkataan tadi Gak, gak ada yang sama Kenapa kok kira-kira Gana menang? Mungkin cuacanya di Qatar Mungkin Agak sedikit berpengaruh Karena memang di Qatar itu kan cuacanya sangat panas ya Saya dulu pernah kesana Gak, gak apa-apa 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 Kalau kamu dari Indonesia ke Qatar Kamu harus naik pesawat Jangan naik kereta Tururnya mana lah tururnya? Abu Dhabi Kalau Gana menurut saya Menang tipis lah Menang tipis Kayak Mas Dudi ya Karena di Piala Dunia sebelum-sebelumnya juga Portugal itu selalu tersyok-syok di fase grup Tersyok-syok Tapi biasanya lolos Ya Saya gak mau prediksi lolos atau enggaknya Yang penting nanti malam Yang penting nanti malam Kayaknya kalah Portugal Kalah Tapi nanti Golaso bisa Apa? Kita ada giveaway Untuk Teman-teman Yang nonton Golaso Ada giveaway Nanti kita dapat Bisa dapat jersey dari Pusat Jersey Semarang ya Teman-teman ya Oke Yang selanjutnya ada pertandingan Uruguay VS Korea Selatan Prediksi Uruguay ya Uruguay punya pemain siapa saja ini? Tidak 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 Uruguay Tidak 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 dengan musuhnya hanya korea selatan korea selatan jangan dipandang sebelah mata lagi karena disitu ada itu lagi on fire posisinya striker itu perlu dibaspadai oleh Uruguay mas jodh sendiri ini mas memandang Uruguay sama korea selatan sebenarnya ini imbang ya mas ya menurut saya itu imbang, kenapa? karena dari faktor Uruguay ini pemainnya nyonsewu nyonsewu sudah pada usia semua mas jadi kayak Edison Cavani yang sudah 35 tahun oke tapi Uruguay dengan usia yang sangat tua-tua tapi kelini tengahnya Uruguay ini masih muda-muda mas dia ada salah satu pemain yang menarik namanya Victor Valverde dia dari Real Madrid gue bilang Victor Ibu Nivo tapi kalau usia itu nggak dipandang angka loh tapi memang efektifnya itu tadi mas nah kalau dari Korea selatan sendiri saya rasa walaupun tidak ada nama besar hanya Sony itu tadi tapi memang mainnya kolektif mas si korea ini mirip-mirip kayak Jepang tuh efektif, kolektif ya mudah-mudahan bisa berair dengan imbang kalau saya sih mas berair dengan imbang? ya berair dengan imbang biar sama aja karena sama-sama ya iya karena susah juga mas itu mas tapi kalau pribadi mau dukungan? antara Uruguay sama Korea saya Uruguay Uruguay yaa Korea Uruguay Korea Uruguay yaa 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 gak boleh gak boleh gak boleh gak boleh ya mas yaa 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 juga ada pertandingan dini hari nanti mas yaitu Brazil versus Serbia nah dukunganmu jadi lu Serbia ini Lordnya ini beda pericip ini menarik mas ini menarik mas apalagi di belakang ini juga ada David Lewis wah ini ini yaa ini jersey luar biasa ini ini jersey Mirosoft Klos originalnya dan ada tanda tangannya Mirosoft Klos yaa ini waktu Jerman juara di 2014 serius ini juara di 2014 ini kelambinya klos mas iyaa olehnya kelambinya klos dan ada tanda tangannya tapi memang Brazil ini juga junggulan juga taman Serbia oke mas aku kok penasaran kalau kelambi-kelambi belakangnya itu kira-kira di pusat Jari Semarang juga bisa dibeli gak sih? ini bisa mas di pusat Jari Semarang bisa dibeli bisa dibeli tapi harganya itu nah itu harganya nego saja sama Koropi sama satu koleksi item koleksi jadi orang yang tahu yang seneng benar-benar dengan bola apalagi ada tanda tangan seperti ini dijual dengan harga yang tidak biasa mas iyaa kok menikah yaa Argentina gak kalah ya misalnya kamu jangan beli ini nanti beatmu terjual oh beatmu yaa mas jersey yang Argentina itu aja masih ada tanda tangan di Maria di Maria saya kemarin main mas ini kok kalah itu banyak itu itu banyak tanda tangan ada di Bala mas Zio di Maria tapi kalau Serbia sendiri gimana nih Lord Tommy nah nih Lord Tommy fansnya Serbia saya udah punya catatan Serbia tunggu 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 Serbia itu kan gak dihunggul kan bentar 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 tapi itu kuda hitam mas dia tapi kuda sama kayak Gana iya saya itu sudah rumahnya lumayan bagus bagus Serbia itu api api Serbia Montenegro ada Dusan Plachovic Juventus punya Juventus oh striker ya itu ya iyaa terus punya Lukas Jovic oh iya Lukas Jovic Buzer Madrid sekarang di Fiorendina strikernya juga ada Dusan tadi di formasinya biasanya kira-kira 3-4-1-2 3-4-1-2 3-4-1-2 ya untuk Serbia ya apa mas apa 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 ini loh banyak pemain dari klub-klub Eropa juga ya kalau Serbia itu ya Serbia Btw benua apa itu benua Eropa tau mas iya banyak ya mesti lah benua Eropa ya maksudnya di klub-klub Eropa klub-klub besar Eropa gitu loh mas masa itu Indonesia tapi kan dengan permainan Brazil ya barupun di benua Amerika pemainnya ya Eropa AKB kan ini Brazil lah kan gini orang kan juga Indonesia lah iya 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 itu lah apa saya mau pelasai apa eh enggak cinta apa eh sudah disebutnya mas Jodi semua berbatas dan berbawah berbawah cinta apa beda loh kalau itu pasti mas aku nih kaki HP kan di ganteng gue si slowly mw aku yang di brainstormingnya mas Jodi kayak ndak aku gini tapi mas Jodi yang merangat lu sudah beneran semua oke berarti sudah sudah disebutnya kayak nanti biasanya artinya mas biasanya artinya Sudah sudah Jadi banyak Keepernya dari Valencia ada Terus strikernya dari Fiorentina, pemain Ayak juga ada Striker dari Ayak itu juga ada Permainan Brazil Yang unggul Kalah Oke 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 Brazil kalah Kalau Brazil Tapi dari ini tetap dukung Brazil Serbia Orang masih ketenangan Misalnya itu Serbia Tapi untuk permainan bagus Menangnya yang menang di Serbia Jadi Menang Brazil Finisius Junior tadi ya Yang jelas nanti memang Nanti malam kayaknya Neymar, Finisius dan Richard Lisson Mereka semua Ayo pemain D Pemain D-Mobile Biar ini apa nih Itu Brazil Itu Brazil Pemain mana itu Mas? Kecar listen kalau gak salah Leverton ya? Kameramain Leverton ya Men? Kan lu ngomong dong kan Men? Malah menang aja Belah dulu gue gue Jadi Brazil dengan pemain-pemain Cat Bijan kan bagus Antara Ronaldo Antara Kakak Enggak sih Itu kebetulan Tapi di Piala Dunia ini Brazil gimana ini? Ya mungkin bisa Belum tau ya Iya Mas Utau ini prediksi Aku nge-pemain Aku nge-pemain Ya aku rati loh Mas Siap-siap Mungkin seneng-senengnya Dibikin tekon kan Ya aku ya rati Siap-siap Siap Ini Brazil yang ini kira-kira menjawab gak? Maksudnya Enggak menjawab? Iya enak direkoni Ini salah Maksudnya itu kayak gini loh Mas Brazil ini Ada di kuda hitam kah? Atau mungkin kayak Mungkin tersiak-siak di Bukan kuda hitam Dia unggulan mas Malah unggulan Kuda putih Kuda putih Ada tanya Kuda putih kalo dia Unggulan Unggulan Dia unggulan di tahun ini Brazil itu salah satu tim Jadi unggulan juara di tahun ini mas Di tahun ini Ya Brazil Insya Allah Tapi di grup-grupnya Maksudnya Sopo Mas Ada Serbia Ada Ada Sopo Swiss Swiss Brazil Satunya Sopo Nanti jam 2 malam ya Kalau itu Dan Brazil ya Nanti malam jangan lupa teman-teman Ada pakai Brazil Dan kalo mau nonton kan pasti Enak euforianya tetap pakai jersey lah Iya Yang jelas Harinya di pusat Jeri Semarang Untuk keunggulan-keunggulan Tadi sudah disampaikan Soleh Mas Jodi Dan Lord Tommy Dan ini Hanya prediksi kita aja ya Teman-teman Jadi jangan dibuat patokan Dan buat Gimana-gimana semua Tapi kalo mau komentar-komentar soal Negara-negara juga Boleh silahkan Banyak-banyaknya Dibaca Boleh nanti Jadi kita bacakan Untuk komentar-komentarnya Teman-teman Go Lazo Jangan lupa Jangan lupa Go Lazo Go Lazo Jangan lupa Jangan lupa Go Lazo Jangan lupa